Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Rodi Melayu Kali ini saya akan membahas soal mobil yang saya bawa sekarang ini Jadi gini guys, ceritanya gini mobil yang saya ketahui sekarang ini ya Kemarin, dua hari yang lewat, mobil ini mengalami kerusakan yang belum diketahui entah dimana kerusakannya Kerusakan itu terjadi di saat waktu orang atau konsumen saya yang merental atau menilai mobil ini Awalnya sebelum mobil ini diambil, saat dijemput ke rumah saya, mobil ini sudah saya pastikan tidak ada masalah Dan sudah saya sepis, sudah saya scan, sudah saya ganti on lift, pokoknya semuanya sudah oke dan siap untuk dijalankan Jadi, setelah mobil ini dibawa oleh salah satu pelanggan saya Tahun-tahunnya di dalam perjalanan, sekitar jarak yang ditempuh baru 80 kg Lebih kurang dari sini, Pak Inan sampai ke Kota Padang, mobil ini rusak Nah, arusannya begini Dalam garatu jalan, mesin nyala di indikator di panel-panel konsumen tidak terdapat adanya masalah Cuma, mobil ini tidak mau jalan, waktu digas, dia mati Terus coba dinyalain lagi, nyala, digas jalan lagi, masih baru dimasukin gigi satu, mati lagi Nah, waktu itu dia nelfon kepada saya Bang, kenapa nih bang mobilnya aja Mati bang, matinya kenapa Ya mati aja bang, waktu mendadak Kok bisa ya Saya nggak tahu kan, saya yang memakai mobil ini Coba cek bensinnya ada nggak Dilihat bensinnya ada Yang akinya gimana, akinya Oke bang, nggak apa-apa, akinya aman Nah, coba saya suruh, saya minta diamin dulu lah Agak seperempat jam Terus dia diamin lebih kurang seperempat jam Dan setelah itu, dicoba nyalain lagi Ini nyala, tapi tetap juga nggak mau jalan Nah, saya bingung, ini mobil kerusakannya dimana Ya, kemarin nggak sekayanya sih, nggak apa-apa Nah, saya habis pikir, karena ini jarak jauh Saya anjurkan konsumen saya tersebut untuk ke bengkel Dibawalah mobil ini ke bengkel Dan kata orang bengkel, setelah dicek Pakai gubuter, setelah scan Tidak ditemukan kerusakan pada lesin Oke, saya sempat berkomunikasi dengan mekaniknya yang ada yang jauh lah dari saya Saya bilang bang, coba cek itunya bang Sensor oksigennya Atau pompa minyaknya bang Tentang, kita lagi disimpang Terus dia coba ngecek sensor oksigen dan pompa minyaknya Tau-tau ya ternyata Pompah bensin ini, pompa minyaknya yang bermasalah Saya anjurkan untuk dibongkar Tempestimen saya itu kecewa banget Ini mobil kenapa ada dosis yang rusak Mata bawa anak bawa istri bawa mertua Tauan mobil rusak Saya sangat malu sekali Kalau tahu saya mobil ini rusak Saya nggak bakal mau melepaskan mobil ini yang sudah dipakainya kemarin Tapi, karena keadaan yang sudah seperti itu Ya, kerusakannya di luar dugaan saya Dan juga di luar dugaan konsumen saya Dia sabar Dibawa mobil ke bengkel Dan ditungguin sampai selesai Akhirnya selesai Malam jam 9 Halo Konsumen saya Lepon saya lagi setelah mobilnya selesai Dia meminta Ini Uang servis mobilnya gimana nih bang Karena hubungan saya dengan dia jauh Saya minta Ya, dia nalangin dulu Uangnya Berapa bang? 800 ribu bang Saya kaget Kau cuma servis pompa winyak 800 ribu Ya, orang bingkanya minta memang seperti itu bang 800 ribu katanya Karena ini kerjanya udah malam Dan aturan yang kita orangnya udah pulang Tapi belum pulang Jadi, tidak Bila menjalankan Nah Ini Yang berikutnya Lagi 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 Setelah selesai Service shop itu Sampai sekarang 3 hari Setelah mobil ini dibongkar Bongkar Bongkar bengkanya Sudah Nge-masalah Amat Cek Ren Lagi 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 saya pegang Toyota Kalia tahun 2017 yang lainnya pulangnya masyarakat yang ada, Mugilio, Iskander, Karimun dan kawan-kawan dan kawan-kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati